Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Krisna Indira Raswati dari Prodi Psikologi Universitas Alazar Indonesia ingin mempresentasikan tokoh psikologi fungsionalisme William James, selamat menonton Apakah fungsionalisme? Fungsionalisme berasal dari bahasa latin yaitu funger, yang artinya adalah saya laksanakan merupakan aliran psikologi yang timbul di Amerika Serikat dengan tokoh-tokohnya yaitu salah satunya adalah William James aliran ini menganggap proses mental yang berupa celapan indera, emosi, pemikiran sebagai fungsi dari organisme biologis dalam penyelesaian terhadap lingkungan serta pengadalian lingkungannya timbulnya fungsionalisme sebagai reaksi terhadap psikologi struktural yang berpendirian bahwa tugas psikologi adalah mengadakan analisis dan memberikan deskripsi terhadap kesadaran disini saya akan menjelaskan tokoh William James William James lahir di New York City, Amerika Serikat pada tanggal 11 Januari 1842 dan beliau meninggal di Tamur, Amerika Serikat pada tanggal 26 Agustus 1910 di umur yang ke-68 tahun beliau adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang terkenal sebagai salah seorang pendiri masyarakat Sebelah sebagai filsuf, James juga terkenal sebagai seorang psikolog setelah belajar ilmu kedokteran di Universitas Harvard ia belajar psikolog di Jerman dan Perancis kemudian ia mengajar di Universitas Harvard untuk bidang anatomi, fisiologi, psikologi, dan filsafat hingga tahun 1907 nah pada tahun 1910 ia meninggal dunia seperti yang telah disebutkan, James adalah bapak psikologi fungsionalisme dalam hal ini, konsep fungsionalisme James muncul sebagai kritik terhadap mashab struktualisme umum jika struktualisme menekankan pada fakta atau struktur kesadaran fungsionalisme lebih menekankan fungsi kesadaran James beralasan, dengan mengatai fungsi kesadaran kita dapat mengatai pikiran dan perilaku manusia secara total dalam hubungan dengan lingkungan nah, aliran fungsionalisme berusaha menafsirkan fenomena mental berkaitan dengan peran yang dimainkan dalam kehidupan aliran ini memandang psikologi tidak cukup hanya mempersoalkan apa dan mengapa sesuatu terjadi tetapi juga untuk apa sesuatu tersebut terjadi artinya, dalam memahami proses penyelesaian perilaku manusia terhadap lingkungan fungsionalisme lebih menekankan pada aksi daripada gejala psikis fungsionalisme juga lebih menaruh perhatian pada fungsi mental daripada elemen-elemennya ada tiga perbedaan antara fungsionalisme dengan struktualisme yaitu 1. pendekatan struktualisme menganalisis struktur pikiran sedangkan fungsionalisme menyerupi fungsi dari tingkat laku individu pada lingkungan yang kedua ada dari segi ditanyakan struktualisme fokus pada pertanyaan apa itu kesadaran di sisi lain, fungsionalisme menanyakan apa tujuan dari kesadaran dan perilaku yang ketiga, dari segi fokus struktualisme memfokuskan diri pada elemen kesadaran sedangkan fungsionalisme lebih menekankan perilaku namun, keduanya menggunakan metode yang sama yaitu observasi bedanya observasi pada struktualisme mengarah pada interveksi sedangkan fungsionalisme observasi ditunjukkan pada perilaku yang muncul selamat menikmati selamat menikmati